Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, senang sekali kami Nana Salva Bila bersama Mila Kamila Dalam acara Ketimutan Seperti biasa, kalau udah acaranya Ketimutan Pasti kita bakal masak-masak Dan tentunya akan menyajikan menu yang istimewa Untuk keluarga anda Yap, betul Hari ini kita akan menyajikan namanya Puding Semangka Wow, pasti pada mikir nih Puding Semangka itu apakah pudingnya berbentuk semangka Ataukah pudingnya terbuat dari bahan baku semangka Jadi kasih tau jawabannya teh Sip Nah ini dia Kenapa dibilangnya puding Semangka Karena memang bentuknya itu seperti semangka Ini dia alat-alatnya yang akan kita perlukan Untuk membuat puding Semangka Nah, betul Ini sebetulnya loyang Loyang khusus buat loyang semangka Atau bolu semangka Jadi kalau teman-teman pengen buat perpudingan Atau bolu-bolu yang bentuknya semangka Boleh pakai ini Nah sekarang ada yang baru juga teh Apa? Jadi bukan hanya satu gini Jadi ada loyang Iya betul Ada loyang yang seperti ini Tapi ada dua Jadi dua susun Ada yang juga tiga susun Jadi teman-teman lebih praktis juga ketika misalkan Wah sudah beres nih tapi loyangnya terbatas Beli aja yang dua atau tiga susun itu Jadi biar lebih cepat lagi ya Soalnya kalau misalnya nunggu ini kering dulu ya Nunggu ini jadi Lama juga dan itu spend time tentunya Betul Dan ini juga sebetulnya puding Semangka ini bisa teman-teman jual Jadi bisa titip-titipin ke warung-warung Atau toko-toko yang memang jualan kue Betul Nah insya Allah sih ini sebetulnya saya berharap Buat ini tuh teman-teman bisa nanti jadi wira-wira usaha dalam hal kuliner Dan tentunya apalagi kalau misalnya sahabat di rumah Udah pada bisa cara buatnya Udah bisa menyajikan dan udah enak banget Tentunya gak perlu ragu ya Kalau misalnya untuk dijualkan Apalagi ditip-tip di warung-warung Atau misalnya di toko-toko kue terdekat Atau di lingkungan sekitar rumah Anda Kenapa? Karena lumayan nyata ya Kalau misalnya dijual satu piecesnya aja Dengan warna yang menarik Dengan bentuknya juga lucu banget Ya kenapa gak mau beli? Betul Nah ini sebetulnya satu gini Bisa sampai menghasilkan sekitar 20 atau 15 potong Tergantung teman-teman mau memotong ukurannya seperti apa Tapi kurang lebihnya 20 ya Taya? Ya Terus gitu Wah apalagi kalau misalnya 3 susu nih Udah dapet 30 Betul Dan ini sepertinya bisa teman-teman dapatkan bahan-bahannya di toko-toko yang terdekat juga Dan tidak susah gitu Gampang ya? Gampang Hanya kalau misalkan ini Misalkan di toko TBK terdekat tidak ada Boleh nanti pesan online ke toko online rumah kue Mila Di 08111 224881 Oke Jadi kalau misalnya di toko kue namanya ini adalah loyang semangka Ini bisa buat puding atau bisa buat bolu Gitu Bolu juga bisa dibuat semangka ya? Iya Apalagi kalau sepertinya puding bisa dari apa Yang semangkanya juga boleh Jadi semangkanya dikeruk dulu Baru dimasukin agernya kesana Jadi kalau udah kosong tuh semangkanya boleh dimasukin kesana Jadi semangkanya itu sebagai wadah buat ager ini Hanya kalau untuk jualan sebaiknya teman-teman memiliki alat seperti ini gitu Karena kalau pakai semangka kan beda-beda ya ukurannya Dan nanti kalau dipotong nggak bisa dipakai lagi Iya nggak? Iya nggak? Juga kalau misalnya pakai semangka banget semangkanya kayaknya itu lebih ini ya Lebih kosnya juga lebih bertambah Jadi biar irit murah hemat dan juga dapat ya makanya pakai ini Boleh pakai ini Saya kenalin dulu nih bahan-bahannya Bahan-bahannya yang akan kita pakai Karena semangka itu kan warnanya coba apa aja Hijau Merah Udah Sama Putih Putih Nah betul Ini juga sama Jadi ager-agar yang kita gunakan Ager-agar yang berwarna merah Yang putih Sama yang hijau Nah ini dia Bahan-bahan yang kita gunakan 200 ml susu Jadi kita bagi tiga Tiga untuk warna Merah Warna putih Sama warna Hijau Dan ini Susunya 200 ml Kita akan gunakan Gula 50 gram Terus Agernya Teman-teman boleh menggunakan ager Yang jelly atau ager yang powder juga boleh Ini sekitar 1 sendok makan Ini yang merah Ini warna merah Ini warna putih Sama ini hijau Kalau diginiin Kayak sama semua ya Iya benar Tapi kalau udah nyampur sama air Beda Dan jangan lupa nanti Boleh kasih pewarna sedikit saja Kasih pewarna Biar makin lekat lagi Iya betul Tapi khusus Jangan pernah warna Ini ya Pakaian Tapi warna khusus Untuk makanan Nah Untuk Diginya Teman-teman boleh menggunakan Selasi Selasi seperti ini Nanti dikasih air terlebih dahulu Nah sambil menunggu Kita kasih air dulu ya Biar nanti selasihnya Mengembang Oke Sambil menunggu Jadi selasih itu bisa mengembang ya Iya nanti kan warnanya jadi putih gitu Nah itu bisa langsung dimasukkan Nah tadi kan kita udah Memperkenalkan bahan-bahannya Sama seperti Ini ya Bahan-bahannya sama semuanya Jadi dari bahan 1, 2, 3 Sama seperti bahan yang pertama Hanya beda Di warna saja Oke Nah sahabat Kita bakal langsung nih Buat aja Tapi Pasti penasaran dong Gimana cara buatnya Makanya jangan kemana-mana Tetap di Sukintan Sampai jumpa 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 Terima kasih.